Hai alam malam, hai alam malam, Allah wabarakatuh, suara azan berkumandang di pondok pesantren Tasawuf Underground untuk memanggil para santri menunaikan sholat. Ibadah membentuk hati yang bersih, tempat bermunasan kepada Allah tanpa sekat. Pang adalah tampilan santri Tasawuf Underground. Anak-anak pang jalanan ini pernah terluntah-luntah di jalanan, jatuh terperosok dalam masa yang kelam. Mereka bahkan tak punya cukup alasan untuk pulang bertemu keluarga. Tetapi, sejak mengenal sosok Ustadz Halim Ambiya, ada harapan bagi mereka yang merasa jalan hidupnya hampa. Pria ini mengembalikan arti Tuhan bagi seorang insan. Kini mereka dapat bertuduh di dalam bangunan pondok pesantren Tasawuf Underground, dirangkul, diterima tanpa stigma selayaknya manusia. Ustadz Halim Ambiya membangun pondasi iman kepada para santri, terutama santri yang mengalami ketergantungan narkotika. Saat efek psikotropika datang, setiap santri dibimbing untuk memanjatkan sigir dan berdoa sebagai sumber kekuatan dan ketukuhan diri. Di tempat ini pula, para santri memiliki banyak waktu untuk mengenal Allah lewat ayat-ayatnya dalam kegiatan mengaji. Ustadz Halim Ambiya dengan sabar mengajarkan santri melafalkan ayat-ayat Al-Quran untuk mengisi setiap ruang batin yang membutuhkan ketenangan. Setiap anak pang jalanan yang menginjakan kaki di pond pes Tasawuf Underground membawa persoalan hidupnya masing-masing. Dari persoalan menjauh dari keluarga, ketergantungan narkotika, pencarian jati diri, hingga persoalan kemiskinan. Agama adalah tentunan yang diharapkan dapat membawa mereka kembali menemukan arah untuk memperbaiki diri. Saya mengajak mereka untuk balik ke jalan. Ke jalan yang benar. Balik lagi kepada tugas penciptaan. Dengan peta jalan pulang yang saya maksud, peta jalan pulang kepada keluarga dan peta jalan pulang kepada Tuhan. Peta jalan pulang kepada Tuhan mengembalikan mereka kepada kesadaran bahwa dia adalah seorang hamba yang bakal balik mati. Ke akhiran. Peta jalan pulang kepada keluarga, dia harus tahu tujuan asal bahwa dia harus kembali kepada keluarga. Akan berumah tangga. Tidak selamanya di jalan. Tidak selamanya pakai konsumen narkoba. Tidak selama terluntar-luntar di jalanan. Mereka harus kembalikan pada jalan yang benar. Ini butuh wadah. Tidak bisa pemberdayaannya itu hanya sekali-sekala. Karena yang rusak adalah mental. Ayah saya itu saya bukan anggap sebagai orang tua. Jadi saya merasa dulu sosok bapak itu tidak saya dapat dari seorang bapak saya, orang tua saya. Sementara orang-orang lain sama anaknya sayang atau kasih sayang lebih. Tapi saya belum merasa kayak orang lain gitu, orang asing di rumah atau di keluarga. Maka itu saya memutuskan di jalan, saya merasa nyaman gitu. Selesaiannya ke keluarga itu lebih dapat di jalan daripada di keluarga saya gitu. Kalau saya sih, apa ya, kalau peta jalan pulang, akhirnya saya kemarin sempat pulang ke rumah juga. Udah silaturahmi ke keluarga gitu. Sama orang tua, hubungannya sekarang udah mulai ada interaksi antara saya dengan sebelah kolam milis. Tahun kemarin campur ini sih, rasa haru, seneng, sedih, semuanya jadi satu gitu. Yang dulunya saya nggak pernah sholat, saya ngimamin mereka gitu di rumah bareng, sholat bareng gitu. Ngajak ibu saya nggak pernah sholat sekarang. Udah mulai rutin walaupun kadang cuma sekedar maghrib doang, tapi ada kemajuan lah yang dulu nggak pernah sholat sama sekali. Ngajarin ngaji juga ikro, dikit-dikit, mulai belajar. Stigma melekat kepada identitas anak pang jalanan. Masyarakat kerap memandang sebelah mata keberadaan mereka. Meyakinkan keberadaan mereka adalah bagian dari masyarakat, menjadi tantangan terbesar yang harus Ustadz Halim Ambiya hadapi. Sejak awal mendatangi keberadaan anak-anak pang yang ada di kolong-kolong flyover untuk mengajarkan mengaji, hingga pada tahun 2020, ia dapat mendirikan pondok pesantren Tasawuf Underground di Ciputan, Tanggerang Selatan. Jalan yang ia pilih bersama Allah memberikan kebaikan yang dirasakan langsung oleh anak-anak pang jalanan. Pondok pesantren yang ia inisiasi kini bisa diterima oleh masyarakat. Dalam asuhan ponpes Tasawuf Underground, para santri mendapatkan keterampilan diri, seperti keterampilan berwira usaha, mengelola binatu, dan mengelola kedai kopi. Selain itu, ada pula kesempatan bagi alumni santri berprestasi untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Maka, bersahabat menjadi penting. Saya kadang memainkan diri sebagai sahabat bagi mereka. Kedua, saya memerankan diri sebagai ayah, sebagai bapak. Mereka yang tercerabut dari keluarganya, terlontal-lontal di jalanan, dia butuh figur bapak. Seorang bapak, dan melihat anaknya salah atau benar, pasti dibela. Baik atau buruk, pasti dibela. Maka saya menyediakan advokasi, bukan hanya di lipstick, bahwa saya menyayangi mereka sebagai bapak. Saya buka LBH. Mereka yang tadi putus sekolah, kita ajak ikut program paket A, paket B, paket C. Sekarang alhamdulillah sudah ada yang kuliah. Lalu mereka yang ingin bekerja, kita sediakan laman pekerjaan. Yang mereka tetap ingin belajar agama, tetap di sini. Karena yang melepaskan mereka, agar mampu keluar dari narkoba. Lepas dari ketergantungan narkoba. Erlangga Febriensa, salah satu pang jalanan yang kini menjadi santri di pesantren Tasawuf Underground. Ia pernah merasakan pahitnya hidup di jalanan, demi menjauh dari retaknya hubungan keluarga. Mondok di pesantren Tasawuf Underground, dan tumbuh bersama saudara seiman membuatnya lepas dari basa kelam itu. Ia pun belajar mengelola jasa usaha binatu yang banyak dikuncungi oleh masyarakat sekitar pondok pesantren. Jadi emang juga saya di jalan itu udah lama, dari umur saya 17 tahun, sampai 26 kemarin. Dan saya juga itu udah nemuin yang namanya, kadang-kadang di malam hari ketika mau tidur udah, gimana sih nemuin titik jenuhnya. Kehidupan saya gini-gini aja. Makan, mabok, makan, mabok, mabok, bosen, kayak gak berguna. Tapi buat belajar bingung, minder lah. Gak ada yang mentuh, gak ada yang rangkul. Begitu di sini, udah melihat tarikan dari perubahan teman-teman, terus cara beliau juga. Gimana ya, jadi merangkulnya itu menyemangati. Ya pertama saya banyak kesalahannya, ngelosok, ngara api. Gimana ya, bora-bora gosokin baju orang, di luar aja nyuci aja jarang. Tapi lama-kelamaan udah bisa. Alhamdulillah. Doi, begitu ia disapa. Sejak tak lagi ada di jalanan, ia merasa menemukan kedamaian. Mengelola kedai kopi menjadi salah satu kesempatan baik yang tak bisa ia lewatkan. Sekedar bukannya, ini ya sekedar ngopi-ngopi saset doang. Tapi sekarang banyak, ada juga, maksudnya udah banyak lah tau lah tentang kopi. Kayak bikin manual, fisik, juga lah te-art gitu. Karena juga saya ikut pelatihan kan kemarin, ada sedikit banyak ilmu yang saya dapat di situ. Jadi saya kembangkan di sini, poster juga kembangkan. Karena melihat saya memang berkecimpung di situ, itu memang saya pengen niat gitu ya kan, pengen niat buka kedai. Alhamdulillah ada kita rezeki atau dana untuk kita buka usaha di bawah juga. Jadi buat mengalirin teman-teman yang di jalan juga itu, dari sehariannya yang amin, terus tinggal di jalan. Tadi sini jadi dikasih pemberdayaan buat kesibukan mereka juga. Jadi nggak berapa, seharian lagi di jalan gitu. Seperti Ramadan, pintu bagi umat manusia yang mau memperbaiki diri. Seperti itulah keberadaan pondok pesantren Tasawuf Underground. Mereka yang datang tanpa paksaan, akan mendapatkan jalan pulang kembali ke tempat berharga di mata Tuhan. Jangan lakukan kesalahan yang terus berulang-ulang tanpa ada kesalahan.